Iduna Muhammad SAW bertemu dengan orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Salah satu kuburan di daerah Yerusalem atau Palestine. Ternyata di situ dia melihat seorang sosok yang sedang sholat di dalam kuburnya. Apa kata beliau? Marertu bi Musa wa huwa yusalli fi qabrih. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Aku melewati sosok Musa. Dari manakah Nabi Muhammad tahu itu Musa? Tentu karena ruh mengenal ruh. Inilah yang terjadi pada salah seorang yang datang kepada Uwais al-Qarni. Lalu Uwais al-Qarni memanggil namanya. Lalu orang itu bertanya, bagaimana kau mengetahui namaku wahai Uwais? Beliau mengatakan, arof at ruhi ruhak. Ruhku mengenal ruhmu. Sahabat-sahabat yang mengenal Allah. Kenapa mereka mendapatkan ini? Ini dikarenakan mereka, Innal ladhina kalu rabbunallah summa staqam. Dalam surah Allah Khawf dia katakan, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami Allah. Lalu mereka istiqamah. Maka tidak ada khawf, Tidak ada yahzan. Mereka tidak ada rasa takut, Dan juga rasa kesedihan yang berlebihan. Buah dari istiqamah mereka menjaga rasa cinta, Rasa percaya kepada Allah SWT. Jadi siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang mengenal Allah. Maka ketinggian derjat seorang wali, Atau kekasih, Sejauh mana kedekatan dia, Dan pengenalan dia, Ma'rifat dia kepada Allah SWT. Lalu muncullah di kalangan ulama, Semacam pembagian, Kenapa ada fenomena wali, Yang disebut wali majzuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qawla ta'ala, Ala inna awliya Allah, La khawfun alaihim, Walahum yahzanuh. Sahabat yang melekan Allah, Petikan surat Yunus tadi, Mengajarkan kita bahwasannya, Allah ta'ala mempunyai kekasih. Bahasa Arabnya, Awliya. Jadi jangan diterjemahkan, Awliya itu orang yang bisa terbang, Orang yang bisa menghilang, Itu lain lagi. Awliya berarti ahibba, Kekasih-kekasih Allah. Orang tidak mungkin mencintai, Mengasihi Allah, Jika tidak, Mengenal Allah SWT. Karena mereka mengenal Allah, Bahwa Allah itu sangat menjaga hambanya, Allah itu sangat loyal kepada hambanya, Sangat karim kepada hambanya, Maka, Kekasih yang sudah mengenal Allah, Pasti jatuh cinta kepada Allah, Dan muncul trust, Kepercayaan, Rasa yakin, Di dalam dirinya kepada Allah. Keyakinan ini menumbuhkan, Sebuah natijah, La khufun alaihim, Lahum yasanun. Mereka tidak ada rasa takut, Tidak ada rasa galau, Tidak ada rasa sedih, Yang berlebihan. Sahabat-sahabat yang menekan Allah, Kenapa mereka mendapatkan ini? Ini dikarenakan mereka, Dalam surah Allah khuf, Dia katakan, Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami Allah, Lalu mereka istiqamah, Maka tidak ada khuf, Tidak ada yahzan, Mereka tidak ada rasa takut, Dan juga rasa kesedihan yang berlebihan. Buah dari istiqamah mereka, Menjaga rasa cinta, Rasa percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi siapakah wali Allah itu? Wali Allah adalah orang yang mengenal Allah. Maka ketinggian derjat seorang wali, Atau kekasih, Sejauh mana kedekatan dia, Dan pengenalan dia, Ma'rifat dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu muncullah di kalangan, Ulama semacam pembagian. Kenapa ada fenomena wali, Yang disebut wali majzuh. Wali majzuh, Dari kata jazabah, Artinya yang ditarik karena cinta. Ketika dia ditarik oleh rasa cinta, Yang dominan, berlebihan, Maka tidak ada lagi, Konsep berpikir seperti orang biasa. Jadi alam pikiran sehatnya, Tertutup oleh rasa cintanya. Maka orang ini kemudian terlihat, Mirip-mirip seperti orang yang gila. Tapi sebenarnya dia tidak gila. Disinilah butuh kejelian, Butuh kehati-hatian, Supaya kita tidak merendahkan, Orang-orang yang seperti ini. Siapa tahu orang yang kita anggap gila, Nyelneh ini, Ternyata seorang wali majzuh. Wali yang dikolbunya dipenuhi cinta kepada Allah. Karena jangankan cinta kepada Allah. Seorang laki, perempuan, Jika cinta kepada sesamanya, Sesama mahluk, Apa yang terjadi? Maka dia akan mengalami kasmaran. Jika sudah kasmaran, Maka akan muncul semi-semi kegilaan Dalam mencintai kekasihnya. Rasa percaya diri, Memosting, Berdua, Dan segala macamnya. Teman-teman yang melakukan Allah, Jika cinta ke mahluk, Bisa seperti itu. Apalagi cinta kepada khalik, Yang sangat loyal kepada mahluk. Ini disebut wali majzuh. Ada karakter wali yang biasa kita fahami. Yaitu wali masyur. Wali masyur, Biasanya orang awam taunya wali itu adalah ulama. Yang mampu menjelaskan hukum-hukum Allah. Yang zahirnya sangat terjaga dengan kesolehan. Ini yang disebut wali masyur. Mereka orang yang mengenal Allah. Lalu Allah munculkan mereka di kalahayak masyarakat sebagai ulama. Sebagai kiyai. Sebagai ustadz. Tapi ingat tidak semua orang yang disebut penceramah, Dai, ustadz itu sebagai wali. Meskipun dia masyur, Belum tentu dia wali. Kenapa? Kembali kerumusan awal tadi. Wali adalah orang yang disebut kekasih Allah. Yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu yang ketiga, Ada yang disebut dengan wali masyur. Mastur lawan dari masyur. Wali yang tersembunyi. Yang ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dari pandangan manusia. Ada sebagian orang yang berlebihan menganggap Wali itu mesti masyur. Mesti tersembunyi. Mesti tersembunyi. Tidak. Wali itu kadang seperti kita. Makan kayak kita. Minum seperti kita. Dia juga mungkin sehari-hari berkelakar seperti kita. Bahkan mungkin dia bermaksiat seperti kita. Tapi korbunya mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ruhnya merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setiap nafasnya selalu ingat Allah. Jika kita melihat Allah hanya pada time-time tertentu. Waktu-waktu tertentu. Berbeda dengannya. Di hampir setiap hembusan nafasnya. Dia mengingat sang kekasih. Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurang itu pembagian wali. Tapi teman-teman. Yang mengandalkan Allah. Wali itu tidak diangkat oleh jamaah. Tidak diangkat oleh masyarakat. Karena disebut pangkatnya awliya Allah. Wali Allah. Maka yang mengangkat hanyalah Allah. Lalu siapa yang tahu. Bahwa seseorang diangkat oleh Allah. Tentu keluarga-keluarga Allah. Luluh. Mereka yang kenal kepada Allah. Maka seorang wali akan mengenal. Jika ada wali yang diangkat. Mungkin lewat pencirian kalamnya. Lewat pencirian ma'rifat yang ajarkannya. Atau memang bertemu secara rohani. Bahkan fisik. Dengan mereka. Nabi-nabi terdahulu. Itu bisa mengenal. Sama mereka ketika bertemu di alam. Malakut Jabarud. Sayyiduna Muhammad SAW. Bertemu dengan orang yang belum pernah ditemui sebelumnya. Salah satu. Kuburan di daerah. Yerusalem atau Palestine. Ternyata di situ. Dia melihat seorang sosok. Yang sedang sholat di dalam kuburnya. Apa kata beliau? Marartu. Bi Musa. Wahuwa yusalli fi kabri. Hadis ini di dalam Imam Muslim. Aku melewati sosok Musa. Dari manakah Nabi Muhammad tahu itu Musa? Tentu. Karena ruh mengenal ruh. Inilah yang terjadi pada salah seorang. Yang datang kepada Uwais Al-Qarni. Lalu Uwais Al-Qarni memanggil namanya. Lalu orang itu bertanya. Bagaimana kau mengetahui namaku wahai Uwais? Beliau mengatakan Arafat Ruhi Ruhak. Ruhku mengenal ruhmu. Maka muncullah sebuah kaedah dari kalangan ulama kita. La ya'riful wali illal wali. Tidak mengenal wali kecil wali. Wali yang mana? Wali yang mastur. Ada pun wali yang masyur. Yang tidak wali pun mengenal. Bahwa orang ini wali. Sebenarnya ada tingkatan lain dari para wali. Ada wali yang am. Wali yang umum. Ini masuk ke wali orang-orang yang masyur atau orang-orang yang soleh. Karena Allah waliulladina amanu. Allah adalah wali setiap orang beriman. Maka seorang beriman adalah wali Allah. Itu disebut wali yang am. Wali yang umum. Ada wali yang khas. Ini yang kita bahas tadi. Wali yang mempunyai keistimewaan, ma'rifatullah. Pengenalan kepada Allah. Dan ruhnya sangat dekat kepada Allah. Ketika Allah mengatakan, Ini karib. Aku sangat dekat. Dia sangat mengerti kedekatan Allah SWT. Semoga kita menjadi kekasih-kekasihnya. Semoga kita dapat mengenal kekasih-kekasihnya. Allah meja'alna min awliyaka wahim baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.